hai hai buat kalian yang lagi cari tutorial Bypass FRP Redmi Note 8 atau hapus akun Google Redmi Note 8 oke di sini kita akan membahasnya teman-teman ya simak sampai habis jangan diskip biar tidak gagal paham ya Oke let's go Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman sehat semua ya Oke ini kita akan melanjutkan Bypass FRP Redmi Note 8 kemarin ya temen-temen ya bisa dilihat itu jaringan WiFi nya masih terkoneksi bisa dilihat itu ya temen-temen ya minta verifikasi akun Google ya perangkat ini di reset untuk melanjutkan kita harus memasukkan akun Google yang lama ya temen-temen ya oke seperti apa cara mengatasinya Oke seperti biasa ya sebelum lanjut ya jangan lupa ya bantu like subscribe dan komen jika ada yang ditanyakan ya temen-temen ya kita belajar bersama di channel kita ya seni dan teknologi Oke tentunya jangan diskip biar tidak gagal paham ya temen-temen ya dan di posisi seperti ini kita pilih dulu tombol yang dibawahnya atau gambar yang bawah ini kita pilih kembali dulu ya Nah ini kita pilih kembali dulu itu kan WiFi nya terkoneksi temennya jadi di di tampilan ini kita nonaktifkan dulu ya jadi WiFi nya kita tak kita nonaktifkan dulu atau kita lupakan dulu ya kalau tulisannya di sini tuh lupakan jaringan mana bisa dilihat yang paling bawahnya nah ini kita lupakan dulu Oke seperti ini temen-temen ya bisa dilihat sudah tidak terkoneksi kalau temen-temen pakai kartu seluler atau kartu data biasa kita lepaskan dulu ya kartunya kita lepaskan saja dulu kita buka Oke jadi sudah tidak terkoneksi dengan jaringan apapun ini ya temen-temen ya Oke lanjut setelah kartu kita keluarkan ya selanjutnya kita pilih lewati ya temen-temen ya ini kita pilih lewati saja ya Oke nah ini kita pilih lewati selanjutnya kita Scroll kebawah bisa dilihat ya ini kita Scroll kebawah Oke kita Scroll kebawah bisa dilihat ya temen-temen ya selanjutnya kita pilih setuju nah ini ya pojoknya pojok kanan bagian bawah ya Nah yang ini temen-temen ya bisa dilihat ya kita pilih setuju ke selanjutnya kita tunggu tunggu sebentar nah di posisi ini ada tampilan tuh ya setel sandi Oke selanjutnya kita pilih yang bawah ya temennya hanya kunci layar ya kita pilih yang bawah hanya kunci layar Oke bisa dilihat di sini selanjutnya di sini ada tiga pilihan pola pin dan sandi lagi karena kunci sebelumnya ini pola sekarang kita ganti yang pin ya temen-temen ya biar beda gitu tunggu sebentar kita tunggu ya sampai itu ada detikannya selesai Oke selanjutnya kita pilih mengerti dan disini kita akan memberikan sandi baru atau pin baru ya yang mudah saja seperti ini kita masukkan 123 dan empat Oke konfirmasi kita masukkan lagi 123 dan empat ya Oke selanjutnya kita pilih next atau selanjutnya ya Oke di sini kita Scroll kebawah kita Scroll dulu temennya Oke selanjutnya kita pilih next nah ini ada tanda panah ya selanjutnya kita pilih setuju nah ini lalu selanjutnya kita pilih peluncur bawaan yang ini kita pilih yang klasik saja ini bisa dilihat nah ini kita pilih next dan maka akan tampil seperti ini ya temennya pengaturan selesai Oke kita pilih next dulu kita tunggu masih memuat aplikasi ya temen-temen ya kita tunggu saja masih loading apa yang akan terjadi yang temennya kita tunggu Oke nah ternyata tampil seperti ini ya temennya Oke tapi jangan takut ya kita selesaikan dengan baik baik jadi saya harap jangan di skip biar tidak bergagal paham ya temennya bisa dilihat disini ada tulisan belum masuk untuk menggunakan ponsel ini terus lebih dahulu minta akun Google ya temennya Oke gimana caranya tetep ya simak terus jangan di skip biar tidak gagal paham kita pilih saja siapkan ponsel ya maka akan tampil seperti ini lagi ya temennya bisa dilihat ini kembali lagi seperti tadi ya Oke kita pilih next kita pilih lagi bahasa kita pilih lokasi ya temennya Nah di sini kita Scroll ini kita centang kita pilih next lagi Oke bisa dilihat yaitu belum terkoneksi jaringan ya temennya nah ini di sini kita masuk ke jaringan wifi lagi ya temennya atau kartu seluler ya di sini kita konekkan lagi ke wifi temennya tadi kan kita lupakan jaringan ya dan di sini kita masuk lagi ke kita sambungan lagi ke jaringan wifi atau kartu biasa juga bisa ya setelah kita membuatkan pin tadi ya setelah membuat pindah di sini kita kita sambungkan ke wifi lagi ya kita tunggu masih proses Oke kita tunggu nah disini ini maka akan tampil seperti ini temennya kita pilih jangan salin saja nih kita pilih jangan salinnya nah ini salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin nah seperti ini nah ini kita suruh nunggu lagi nah disini tetap minta pinnya tapi jangan khawatir ini adalah pin yang kita buat tadi tentunya buka kunci setelah setelah pulang pabrik ya temennya ini adalah pin yang barusan kita buat tadi ya temennya ini kita masukkan saja ya tadi adalah 123 dan empat ya Oke kita isikan saja pin yang baru kita buat tadi ya kita pilih selanjutnya makakan proses lagi kita tunggu sebentar memeriksa info ya kita tunggu saja Oke nah bisa dilihat ya temennya ya sudah mint tidak sudah tidak minta verifikasi akun Google lagi ya temennya di tampilan ini kita bisa melewatinya nah ini bisa dilihat ya pojok kiri bisa kita lewati tidak minta akun Google lagi yang lama ya temennya Oke selanjutnya kita pilih lewati saja kita lewati kita tunggu kita Scroll lagi ya kita pilih setuju lagi Oke disini kita pilih Oke saja ini kita centang kita buang centangnya biar enggak downloadnya Oke kita butuh sedikit centuan lagi Oke ini minta akun me kita lewati saja temennya bisa dilihat ini kita kita pilih lewati saja kita lewati lagi kita Scroll dan kita pilih next lagi nih kita pilih peluncur bawaan kita pilih klasik saja Oke kita tunggu lagi masih proses jadi saya harap jangan di skip ya temennya biar biar tidak gagal paham karena prosesnya lumayan lama temennya Oke kita klik lagi jaringan lagi lemah nah ini kita mau disuruh install aplikasi kita pilih lewati saja hilangkan centangnya kita pilih berikutnya kita pilih lagi nih nah ini kita udah balik lagi kesini lagi atlet temennya bisa dilihat selamat menggunakan ponsel Oke kita klik yang ini tengah ini tanda panah tunggu sebentar nah maka tampilan akan seperti HP baru lagi temennya bisa dilihat disini kita sudah selesai ya temennya Oke jadi saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham ya temennya buat yang baru gabung ya Terima kasih udah klik video video ini yang jangan lupa ya bantu like subscribe dan komen jika ada yang ditanyakan ya temennya kita belajar bersama di channel kita ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua amin Oke kita hilangkan saja pinnya ini karena ini HP orang nanti biar buat sendiri orangnya ya ini 123 dan 4 tadi pinnya Oke kita masuk ke pengaturan kita buang saja kuncinya selanjutnya kita Scroll kebawah kita cari nah ini sandi dan keamanan bisa dilihat ya nah ini niat temennya ini sandi dan keamanan keamanan kita pilih nah itu bisa dilihat ya sandinya kita rubah saja ini kita masukkan dulu 123 dan 4 ya Nah seperti ini tapi selanjutnya kita ganti ini kita matikan saja bisa dilihat yang bawah kita matikan saja kunci pinnya tadi ya Oke udah selesai Coba kita kunci dulu nah ini bisa dilihat ya sudah dilihat ya sudah mati sudah enggak ada kunci pinnya lagi ya temen-temen ya Oke sekarang kita cek ini tipenya ya Nah ini bisa dilihat ya ini adalah Redmi Note 8 nanya temennya Redmi Note 8 nah nah ini ramnya empatnya oke dan sekali lagi buat yang baru gabung yang belum subscribe subscribe dulu ya biar untuk kita makin semangat lagi ya upload-upload video selanjutnya Oke komen like dan subscribe ya komen jika ada yang ditanyakan temennya kita intinya belajar bersama ya di channel kitanya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya amin Oke sampai disini dulu temennya kita ketemu lagi di video selanjutnya ini kita pasang lagi ya kartunya Oke sudah selesai semuanya gitu saja dan semoga video ini bisa bermanfaat dan terima kasih yang udah klik video ini dan udah subscribe ya temen-temen ya gitu saja saya akhiri wabillahi taufiq walidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax